Oh, disenayan, Bang. Alhamdulillah Ngecalapan aja, Loh. Dia udah kebayang Omset, Loh. Kalau gue gitu, gue seneng banget ngitungin keuntungan orang, gue. Tanyinggrat, gue hitungin keuntungan. Ntar lagi, lu gue hitungin, ya. Kebaikan tuh gak boleh diungkit-ungkit. Pahalanya ilang, loh. Udah, diem aja, diem, gitu. Kayak gue. Kayak gue. Jadi, belakangan kan, gue sering talk show nih. Sama siapa ya talk shownya? Ya, dipanggil sama sekolah, sama seminar perguruan tinggi. Disitu pasti gue mention mengenai clothing festival yang Urben ikuti. Contoh? Macem-macem. Cuma ada satu yang terus-terang aja menurut Urben nih, omsetnya masih yang paling besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Urben itu wedding list. Satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Yang ngajak lu siapa bisa ke situ? Yang ngajak gue selesai lu, ah. Ungkit-ungkit mulu nih, Bang. Kebaikan tuh gak boleh diungkit-ungkit. Akut lu apa aja, bukan unkit, Bang. Ntar pahalanya ilang. Udah, diem aja, diem gitu. Kayak buat. Sama Mas Yudha Huligan. Mas Yudha. Mas Yudha. Nah, terus apa namanya? Nah, gue penasaran banget untuk tahu kisah sebenarnya sih. Perjuangan orang dibalik kesuksesan Jack Lord. Jadi sekarang nih, buat udah ada di tengah-tengah kita Bang Ucok. Sampai sore, Bang. Sampai. Bang Ucok, Mas Sution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru ini nih ya, gue ke markasnya Urben ya. Baru kali ini. Tapi teman-teman, rata-rata mungkin banyak yang belum tahu nih, Bang. Lo punya masa transformasi. Ya, Buat ya? Bener. Yang dulunya rocker, rocker, metal, I.O. Iya. Sampai masuk ke Jack Lord dan juga transisi seperti sekarang. Oh, iya. Coba Bang, bisa diceritain gak tuh, Bang? Awalnya gimana tuh? Iya. Awalnya karyawan sih ya, biasa ya. Jadi karyawan di media, terus sama dari kuliah tuh, gue seneng sama konser gitu ya, konser musik tuh. Terutama rock show sama metal lah. Oke. Gitu. Nah, terus gue lihat emang gak pernah ada promotor metal tuh yang serius tuh. Saat itu? Saat itu. Dari tahun 98 sampai tahun 2000-an. Nah, tahun 2005, gue ketemu salah satu agent, ternyata deal tuh. Waktu itu band grindcore dari Inggris ya. Apa tuh Bang Namnya, Bang? Kalau dunia metal bilangnya dia the godfather of the grindcore ya, Napam Dead. Oh, Napam Dead tau gue ya. Diancol Bang? Diancol, betul. Tahun 2005 tuh. Dapat kesempatan Napam Dead waktu itu, kita bikin show-nya, ternyata meledak lah gitu. Jadi, sampai ya nama promotor gue yang kecil tuh jadi malah terangkat lah gitu. Terangkat. Terus, berjalan terus tuh dari Napam Dead, kita bikin yang lain-lain lah. Banyak lah. Gue juga udah gak bisa ngitungin ya. Sampai ke arah-arah metalcore, terus Black Dahlia. Ya, Black Dahlia Murder, terus MXPX, apa-apa. Terus banyak lah. Halloween ya Bang ya? Halloween. Ya, pokoknya banyak hampir ini pas tahun 2000. Cuma namanya jadi promotor tuh kan kadang-untung kadang rugi ya. Jadi, kalau di band ini kita lagi bagus, untung ya kita bagus. Di band ini kadang-kadang kita ya itu ibarat Bang Pian bilang nih boncos ya kan. Amsiong. Amsiong tuh. Jadi kadang naik, kadang ini kadang sampai-sampai tuh gue sempat jual rumah gue tuh. Gue jual rumah gue tuh kan. Serius tuh Bang? Iya serius gue jual rumah waktu itu bleeding through. Bleeding through. Iya. Metalcore tuh. Itu paling Amsiong bleeding through tuh. Bleeding through. Ada juga creator band Jerman tuh Thresh Metal tuh kan. Setelah rugi-rugi gitu akhirnya gue mikir nih gue kayaknya gak bisa gini-gini terus ya kan. Ya, kalau bandnya emang bagus. Kalau enggak kan repot gitu kan. Ya, berusaha juga tuh gue cari-cari band-band yang ya agak-agak inilah nge-pop ya. Sampai akhirnya gue datengin Kenny G. Gue datengin Richard Marx ya kan. Oke. 90s-90s tuh. Sampai Maherzen gue bikin tour ya kan. Maherzen? Iya gitu. Jadi gue udah-udah mulai ngacak tuh. Apa aja gue ini-in kan. Nah akhirnya gue masalah lah gitu. Ini si promotor yang gue bikin ini kayaknya perlu apa namanya yang pasti lah gitu. Karyawan juga waktu itu ya kadang-kadang gajinya setengah ya kan. Kadang-kadang gak gajian dulu ya gitu. gue pikir gak fair banget nih gini kan. Akhirnya gue waktu itu dateng ke Bobo Fair gue ceritanya nganterin anak gue. Bobo Fair tuh majalah bang? Bobo Fair tuh jadi iya majalah dia majalah Bobo dia bikin festival untuk anak-anak. Untuk anak-anak? Iya. Baju. Senanya tuh Gramedia punya tuh? Iya Gramedia punya ada baju ada mainan apa semuanya deh. Susu vitamin wah ya itu lucunya gue yang perlu kesitu kan cuman anak gue satu orang ya. Tapi yang nganterin lima orang tuh. Iya. Jadi ada gue bini gue kakek neneknya sama si mbaknya. Jadi yang beli tiket lima buat pengen satu tuh. Iya padahal yang pengen satu. Cuman kan gak mungkin anak TK gue suruh tuh beli tiket nanti kita tunggu di lobby ya kan kayak gitu kan. Akhirnya orang tuanya ikut lah. Akhirnya orang tuanya ikut tuh. Pas gue masuk wah gila ini acara keren juga ya. Masuknya pake tiket. Itu tahun berapa bang inget gak? Itu tahun 2000 sekitar 2006 akhir 2007 lah ya. Oke. Kalau gak salah tuh ya. Wah keren nih. tiket gue tanya tuh iseng-iseng ke yang jaga tiket. Pada koordinatornya ya kan. Mas mau nanya dong ini biasanya berapa sih kalau tiketnya terjual ya kan. Waktu itu tiketnya 15 ribu. Dia bilang sekitar 100 ribu pak kalau seminggu acara. Wah gede juga nih. Ya kan. Lebih gede daripada konser metal-metalan ya kan. Wah gue bilang. Masih mikir bisnis ya. Bener. Dari tiketnya dia dapet 100,5 miliar nih ya kan. Terus gue iseng-iseng nanya waktu itu anak gue beli baju. Ya kan. Mbak ini berapa sewanya mbak? Sewanya butnya ya. Dia bilang 4,5 juta mas untuk seminggu. Gitu. Cuman ini di luar but ya. Bangun but sendiri. Ya tadi ya. Oh gitu ya. Gue hitung-hitung. Ada sekitar 200-an but lah ya kan. Wah. Dari situ aja dia dapet hampir 1 miliar kan. Instinct business bang Ujok. Kalau gue gitu gue seneng banget ngitungin keuntungan orang gue. Mulik ya? Signing grad tuh gue hitungin keuntungan. Gak apa nih dia? Kayak yang terakhir lu gue hitungin deh. Jadi gue hitung-hitung gitu wah. Kayaknya gue harus punya ginian nih. Maksudnya punya event yang ibaratnya bisa ngegaji karyawan gue buat setahun deh. Kali-kali-kali-kali-kali tuh. Iya. Enak banget nih. Gue hitung-hitung waktu itu paling dia biayanya 1,5 miliar lah. Untung 1 miliar ya kan. 1 event bayangin. Cuman 7 hari dapet 1 miliar udah karyawan aman ya kan. Kita untung. Mau kita tidur lagi pake sarung juga bodo amat ya kan. Gak ada yang ngusik ya kan. Gue tuh kan orangnya slow banget gue orangnya nyantai semuanya di rumah mulu kan. Akhirnya ah gue coba gue coba di Jakarta ini apa yang gak ada ya. Ibu-ibu ada tuh ya. Dulu ada gelar batik ada inang krat. Ibu semua tuh yang dateng tuh. Betul. Bapak-bapak lahirnya ke Gaikindo IMS. Benar. Mobil. Otomotif ya bang. Otomotif. Nah terus anak kecil ya waktu itu Bobo Fair. Nah anak muda ini gue liatin gak ada tuh. Gak ada identity event yang ini mewakili anak muda gitu loh. Ya kan. Kalau lu gak tau lu udah lahir belum ya. Dulu pernah ada almarhum si SNS ya. Oh udah. Iya. Bikin bom ya. Bursa orang muda di Senayan tuh. Itu keren banget. Gitu loh. Rame banget. Rambos ya. Ya jaman gue muda. Jaman gue SMA. Ya belum lahir tuh bang. Ya belum lahir lah. Jadi gue idenya begitu. Wah gue bikin apa ya. Tapi ya Bazar yang ibaratnya anak muda tuh ngeluarin duit gak perlu nanya bokap nyokapnya. Oke. Iya. Karena kalau setelah gue bikin pameran motor deh. Ya kan pasti nanya bokapnya. Pak boleh beli motor gak nih? Iya. Gak ada duit gitu. Iya kan. Karena akhirnya gue kepikir oh ini nih apa namanya kaos atau distro nih. Karena kalau iii kalau beli kaos kan kalau jamannya kebut kan dia beli kaos saya nanya sama-sama aja dia. Beli kaos boleh nganti gitu kan. Wastik. 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 Dan akhirnya timbul tuh bang ide Jakarta Clothing Expo. Betul. Awalnya timbul Jakarta Clothing Expo ya kita kumpulin lah. Waktu itu temen-temen yang Tenan-tenan tuh. Tenan-tenan distro waktu itu ada 20 brand ya. Jakarta-Bandung ya gue ajak makan. gitu ya. Tapi mereka belum tahu konsepnya tuh? Belum tahu gitu. Kenal gue juga enggak. Oh iya. Cuman sebagian tahu ini orang Promotor. Taunya metal ini mah nih. Promotor. Promotor lah. Gak ceritain dong bang yang lu kesitu harus menyamar jadi mobilnya nyewa itu. Oh iya iya. Jadi gue kan dibilangin nih sama temen-temen anak Clothingan ya. Bang lu kalau anak Clothingan tuh jangan terlalu apa namanya downgrade banget. Jangan pakai mobil dulu deh gitu. Mobil gue senior waktu itu kan. kepentingan pakai mobil lain. Dinasihatin gue gitu karena ya dia anak-anak Clothingan tuh duit-duit banyak-banyak gitu kan. Kalau lo gak meyakinkan dia mana mau ikut jacklot gitu kan. Ya udah gue waktu itu sewa mobil sama supir ya kan. Terus gue juga ya sewa restoran lah gitu. Ya kan gue harus bayarin makan. Namanya gue presentasi kan. Udah tuh gue presentasi gue ceritain kita namanya rencana jacklot dan lain-lain. ini ngeselinnya nih brand-brand jaman dulu ya anak-anak Clothingan waktu itu tuh dia cuma nanya satu doang tuh. Apa bang? Ini kalau misalnya jacklot oke dah namanya mau jacklot mau jenglot terserah dah yang penting satu bang. Ini berapa orang yang datang nih ke event abang. Gitu. Langsung aja gitu? Iya langsung gitu. Karena udah banyak yang coba bikin di Jakarta tapi ya gitu. Akhirnya jebur ya bang iya kadang-kadang acaranya juga bagus ya pun kurang rame jadi kita juga apa namanya gak ini gitu loh. Akhirnya gue asal ngejeplak aja tuh gue bilang pokoknya nanti rencana kita nih mudah-mudahan 20 ribu yang datang. Terus ada lagi yang nanya ntar kalau gak 20 ribu gimana bang? Wah gimana ya kalau gak 20 ribu bingung juga kan namanya event pertama yaudah deh gini aja kalau gak 20 ribu nanti bisa jadi gue bertanggung jawab lah. artinya duit lo pendaftaran stun lo mungkin bisa gue balikin. Berarti bang Ucok berani ambil resiko iya gitu karena gue gue dari satu sisi gue ada keyakinan nih sama event ini Jakarta ini. Sama konsep ini ya? Betul. Wah itu gue kalau waktu itu Jakarta gak jalan gue kayaknya balik lagi kerja tuh. Padahal gue lagi suruh-suruhnya bikin apa kerjaan sendiri apa event sendiri iya gitu. Akhirnya yaudah kita salaman-salaman ulang stress tuh gue sampai rumah. Gimana ya 20 ribu gue bilang gitu kan mungkin gak ya Jakarta 20 ribu nih dalam 3 hari akhirnya yaudah tuh terus begitu juga sama sponsor lah ada sponsor minuman waktu itu dia mau ikut ya itu yang ditanyain tetap crowd ya berapa banyak yang dateng akhirnya ya gue gue gak tau ya gue berdoa aja ya kan gue minta sama Allah ya Allah pokoknya lancarin lah kayaknya kalau event ini gak jalan kayaknya Lian Mipro waktu itu gue tutup gitu loh gue udah deh gue selesai gue kerja aja deh kayak orang bener gitu kan ya mentok-mentok manager lah gitu ya kan gue mikir gitu tuh dan ternyata ya hari pertama sebelum hari pertama itu jujur aja kita tuh ngebom sebenernya jadi kita ngebom sekitar ada 5 ribu tiket kita bagi-bagiin kita bagi-bagiin di daerah sekutaran Senayan SMS free free kita kasih invitation taktik bang ucok tuh karena gue takut kan ini kalau hari pertama gak rame udah bisa kacau tuh ternyata hari pertama itu yang dateng kalau gak salah 6 ribu oke yang beli tiket 3 ribu invitation-nya 3 ribu 50-50 wah itu semua brand nyalamin gue tuh wah hari pertama iya sukses bang sukses 6 ribu sukses gitu dalam hati gue nih yang tau gue ya 3 ribu ngebom ya kan 3 ribu tuh ngebom gitu loh terus 3 ribu lagi beli tiket beneran kan wah gue bilang ya gue berdoa lagi tuh supaya besok sama minggunya selamat gitu 3 hari tuh ya bang iya itu hari Jumat tuh ternyata alhamdulillah hari 1 minggu 1 minggu total tuh kita dateng 40 ribu oke iya alhamdulillah oke oke kalau sekarang perkembangannya gitu ya gue sangat bersyukur sekarang jeklot kan kita tur hampir 25 kota kita dikunjungi gak kurang dari 2 juta orang gitu loh ya gue gak pernah mimpin tuh bakal kayak gitu orang gue niatnya cuma supaya gaji karyawan lancar gitu aja gitu sekarang udah bisa segede ini ya alhamdulillah itu di 10 tahun ya bang ya sudah 10 tahun sama jeklot band umurnya sama guruban dari 2009 bang ya 2009 pertama kali jeklot itu di Senayan yang patung panah tuh saya masih ikut band tuh bang iya 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 ikut bang saya masih ikut band lah ada gitu dan emang tuh acaranya kalau gak salah band saya waktu yang saya ikutin tuh main malam minggu tuh bang hari kedua nama bandnya apa gue lupa sebut aja B.Wi Gaskin oh B.Wi Gaskin B.Wi Gaskin baru-baru launching ya baru album ya album ya inget banget tuh dan pada saat masih pada fresh tuh waktu itu kayaknya iya doci mudah-mudah banget ya kan darah mudah gitu dan pada saat main disitu P.Wi Gaskin yang sempat ada sedikit-sedikit rusu-rusu dikit bang ya waktu itu masih ada pemahaman yang beda cuman kan ya itu perjalanan Gaskin lah kalau menurut gue dan akhirnya mereka survive juga sekarang gitu itu kok gue ngalamin tuh tapi bareng tapi dalam perjalanan 10 tahun ini walaupun Alhamdulillah udah stabil nih bang ada gak sih pasang surutnya tetep kayak momen-momen waduh udah udah stabil tapi ternyata down lagi apa tiap tahun tuh strateginya beda-beda ya ya tahun kedua kita udah kena ini ya kena cobaan gitu loh waktu itu sempat di boycott sama beberapa brand ya beberapa brand tuh bayangin aja kita siapin buat clothing brand itu tahun 2010 tuh summer itu sekitar waktu itu 160 boot tapi yang ikut cuma 90 jadi beberapa brand tuh boycott dengan alasan apa tuh bang nah itu gue juga gak tau tuh ya waktu itu kan kayak waktu itu udah mereka bikin asosiasi gitu-gitu ya tahun kedua tuh bang tahun kedua oh ada asosiasi itu dulu dulu ada asosiasi sempet ada asosiasi gue juga lupa namanya nah sebagian orang asosiasi itu memboycott jacklot lah gitu tapi gak tau kenapa Alhamdulillahnya malah meledak jacklotnya iya jadi jadi ada banyak brand akhirnya yang baru waktu itu jadi dia coba-coba bikin brand itu malah meledak gitu loh karena apa namanya ya akhirnya itu dia syukurnya tahun berikutnya mereka balik lagi temen-temen yang di asosiasi itu akhirnya dia join lagi ikut lagi di jacklot gitu ya thanksin juga kali kalau sekarang sih sebenarnya di tahun 2019 ini kan cukup banyak bang bang bazar festival lain kompetitor lah gitu bang walaupun gue bisa klaim jacklot masih yang paling besar the number one alhamdulillah nah menariknya disini ada beberapa brand yang ikutan di jacklot ini bang mendapat cap ah lu brand jacklot nih gitu itu terjadi terus terang ya buat ya di kita juga kira-kira menurut pandangan bang ucok jacklot sendiri sebenarnya dari bang ucok sendiri tuh kalau boleh digambarkan tuh apa sih apakah benar ah jacklot nih brand kelas C ah jacklot ini brand apa festival nah jelas menurut bang ucok tuh menghadapi haters haters itu ya deskripsikan jacklot menurut bang ucok kalau gue mikir jacklot tuh sekarang pasar sih ya market ya jadi sebuah ya tempat berjualan dan kalau diperhatiin gak melulu yang murah yang laku ya kan banyak juga yang brand-brand yang jual kualitas jual tema gitu itu malah diserbu ya kan gitu loh jadi kalau dari jacklot itu sebenarnya udah ada ketentuannya ya kan pertama ya gak boleh bajakan kedua juga benar-benar menjaga kualitas kadang-kadang kalau brand baru tuh kita suruh kirim dulu mereka produknya kayak gimana sample ya bang iya karena kan tiap mojacklot ini selalu aja ada puluhan ratusan wedding list yang mau masuk brand baru tapi kita lihat dulu ini kayak gimana seleksi iya gitu bahkan kalau mereka masih belum benar kita kasih suggest gitu kan mas boleh gak gini 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 supaya mereka juga bisa ikut awalnya pun ikut gak bisa langsung buka boot biasanya kadang-kadang ditip dulu oh boleh banyak yang kayak gitu titip-titip dulu titip-titip dulu akhirnya dia udah kebentuk gede baru nah cuman kalau ya yang mendeskreditkan dan lain-lain ya kalau kalau gue sih itu sah-sah aja ya mereka mau bilang apa yang penting kan tujuan kita memasarkan produk kita dimanapun ya kan karena itu opini sifatnya pro dan kontra pasti ada bang ya iya gitu apalagi nama brand J-Clot ya Alhamdulillah udah 10 tahun ini terus aja ya kan berkembang ya masa sih semuanya happy ya kan mungkin kan ada yang gak happy juga dengan keberadaannya ya kalau menurut gue salah-salah jangan salah tapi yang jelas tiap tahun J-Clot selalu memikirkan bagaimana terus apa namanya berinovasi betul ya ya kalau ingat tahun 2009 deh kita ngomongin clothing aja orang masih bingung lagi clothing apaan ya gitu iya bener dan lakunya masih bisa dihitung betul iya J-Clot apaan ya clothing apaan ya clothing kata clothing aja gak tau gitu loh dengan kita berkembang sama-sama bergerak sekarang ya Alhamdulillah mungkin kalau gue pikir kita udah pegang pasar cukup kuat lah brand clothing lokal ini gitu loh kalau dulu istro istro apa ya masih nanya begitu ya kan sekarang ya Alhamdulillah gitu loh jadi ya kita bergerak aja bersama-sama lah gitu loh kalau dari lu kok pertama kali ikut J-Clot tuh kapan tuh kau bisa ceritain kau dari pertama kali ikut J-Clot awalnya gimana sampai dengan sekarang tuh gimana dari apa aja dari mulai penjualan apapun gitu di 2016 akhir pertama kali ikut J-Clot akhirnya ya dibukakan pintu dia Rensel tuh ya kalau kalau yang tau ya Rensel akhirnya Rensel pokoknya tuh gue di parkir timur dan band-bandannya masih banyak yang bule tuh bang oh iya masih ada ini belum bukan yang jembatan penyebrangan enggak bukan itu Erico tuh ya enggak Bang Ucok bikin jadi itu juga enggak 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 ada jembatan ya bukan terus ya apa awalnya jujur karena memang kalau si Urbe ini bang tidak mau mematok harga terlalu jauh jadi kaos tetap 150 nah saat itu sih kita belum pecah banget karena mungkin market J-Clot masih apa sih nih Urbe nih versus everybody apa sih gitu jadi untung cuma sedikit dibawa ekspektasi coba udah untung udah kita udah seneng banget yang awalnya lu ragu tuh mau ikut tadinya awalnya ragu awalnya ragu lebih kepada sebenarnya lebih kepada ini sih Bang lebih kepada brand image J-Clot itu ya iya sorry nih mungkin brand alay cuma saya diakinin nih Bang sama si kebot juga udah lu kalau brand oke mah mau ditaruh dimana aja oke kok betul ini dia bijaksana loh orangnya iya kadang-kadang Bang tapi karena prinsipnya seperti manusia Bang manusia tuh kalau ganteng mau dipakai lagi tetap ganteng boleh gak sih Bang tapi kayak gitu tapi akhirnya terbukti akhirnya terbukti kita nyebur ke J-Clot Alhamdulillah tidak terpengaruh sama brand image bahkan menurut Urban J-Clot masih festival clothing yang kita gak boleh lewatin sih sampai sampai beberapa temen yang halo ngapain kok ikut itu gue nyayangin sih sampai dua tahun terakhir jadinya eh apa gue ikut J-Clot juga jadi mereka baru menyadari bahwa kekuatannya sebesar itu segitu besar masak yang ada di J-Clot cuma memang kalau yang gue yang gue akat topi dari J-Clot satu dua tahun terakhir kan memang kita sering bantuin Bang Ucok tap talk show nih iya movementnya tuh itu j-clot bisa bikin movement buat anak sekolah lo kalau punya ide desain itu submit ke j-clot ke j-clot kalau menurut gue itu luar biasa sih Maksudnya dulu dulu pernah terpikirkan juga sebelumnya iya maksudnya kalau kita-kita kan dulu modal dari mana segala macam sekarang dengan difasilitasi oleh j-clot jadi mungkin buat temen-temen yang di daerah nih yang belum tau nih movement baru dari J-Clot adalah J-Clot Clothing Trainer jadi dari J-Clot sendiri tuh masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Tanggerang khususnya Bang ya buat ngedukasi pelajar-pelajar disana gitu dia bisa bikin grup atau sendiri ngirim desain ke mana Bang? ke j-clot.co.id nanti dari hasil desain yang terbaik bakal dipilih sama tim J-Clot dan bakal dijual nanti di J-Clot Yer-Ensel 2019 ya Bang? tepatnya dimana Bang? ke Mayoran? di Bahasa Tenggara oh di Senayan Bang? iya alhamdulillah mencalaman aja loh dia udah kebayang omset bahasa Tenggara Senayan alhamdulillah abis ini makan rujak nih jadi insya Allah mudah-mudahan movement ini sampai ke kota-kota kalian bener gak Bang ya? kutusnya yang di luar Jabutabek ya Bang ya gitu J-Clot beri kesempatan buat kalian-kalian para pelajar untuk mencoba kasarnya itu dipungut biaya gak buat? oh tanpa spesial pun malah kalau misalnya desain kamu banyak kejual gitu malah dapat share ya Bang iya dapat bagi hasil bagi hasil jadi kan banyak dari teman-teman ini nanya kalau usaha tuh pasti mikirnya tuh pertama modal yang kedua takut rugi yang kedua dia gak punya tim nah di J-Clot Clothing Trainer ini buat teman-teman semua J-Clot udah diwadahi ya Bang ya jadi kalian tinggal sekreatif mungkin mensubmit desain dan kirim ke www.jclot.co.id tuh jangan lupa doain aja semoga kota kalian dikunjungi ya Bang ya lanjut lagi nih Bang dulu kan saya taunya kan Bang Ucok tuh bukan sebagai promotor maka sebagai anak band nih taunya saya dulu Bang yang main ke cafe tuh cafe tribute tuh Guns N' Roses asal lo tau kok Bang Ucok kalau udah nyanyiin Guns N' Roses udah Excel Rose banget udah sama melengking-melengkingnya itu itu Bang ya itu Bang ya menurut dia mungkin coba tuh Bang awalnya gimana tuh Bang kenapa tercintai kesukaannya Bang Ucok sama Guns N' Roses tuh Bang nah itu mah dari ini ya dari SMP dulu SMP kan emang masa-masanya glam rock masuk tuh kan glam rock around 9 terus sampe terus akhirnya bikin band dari SMA ya entah kenapa bawain itu terus gitu lah bawain Guns N' Roses terus Guns N' Roses selemain ya gitu-gitulah terus sampe ya sampe terakhir tahun-tahun kemarin tuh kan masih nge-band ya masih jadi karena sering bawa band itu Guns N' Roses jadi dibikin kita bikin band tribute aja walaupun sempet ngeluarin album sendiri dulu oke 2008 gitu tapi off-air kencang tuh Bang ya manggungnya ya ya itu ada terus ya ada terus jadi setiap kita mau bubar ada gitu eh manggung disini yaudah akhirnya ada aja dulu gitu gitu masya Allah kok ya masya Allah benar berarti bukan metal sebenernya bukan blame rock rock and roll gitu hotly crew ya Bang ya ya pokoknya fight layar spesialisnya itulah lebih ke Guns N' Roses itu gitu kalau adik Bang Ucok metal baru kakak gue oh kakak grindcore dia om banget tuh kakak tuh Bang iya kakak dia walaupun borosan gue kan mukanya dia emang apa namanya pas kuliah kan bikin-bikin band grindcore terus ternyata lanjut ya itu tengkorak bennya betul terus masa transisi nya gimana tuh Bang bisa diceritain gak dari akhirnya yang pelaku iya promotor iya semuanya tuh banyak Bang Ucok bener bener semuanya sampai Bang Ucok yakin ya kayaknya sih gue punya kayaknya sih kalau dunia dikejar segini-segini aja sih iya lu sering baca status gue kayaknya waduh dia mah kepo nih orang ini iya kan sekarang gini kok ketika kita ingin wangi kan kita harus mendekati pedagang parfum iya bener gak sih kalau kita ingin kasarnya mendekat mendekat diri kepada Tuhan Bang Ucok kan duluan gak ada salahnya kita tanya-tanya dia udah paham konsepnya iya udah paham tapi tapi ya jadi gini ya kalau gue sih mikirnya kan ya gue bukannya gak bersyukur ya hidup gue kan udah gue mikir udah semua lah ya dari mulai main band bikin punya promotor bikin konser sana-sini ya kan nah terus ya ada satu sisi emang di kehidupan kita nantinya tuh kita akan berpikir yang beda gitu nah yang gue gak siap itu jujurnya gue gak siap mati gitu jadi gue gak tau kenapa kalau hidup itu gue udah ngerasain semua ya dari yang jatuh sampai kayak gimana gitu kan rugi ditipu orang ditipu temen udah lah kalau diceritain panjang ya kan nah di satu sisi tapi gue yang paling gue gak siap tuh ya menghadapi kematian gue gitu loh ini kalau lo mati gue bawa apa ya gitu kan oke lah anak-anak gue istri gue gue tinggalin warisan gitu kan misalnya gitu tapi gue sendiri bawa apa gitu loh nah di satu sisi akhirnya gue tergelitik untuk mulai belajar agama gitu loh belajar agama gue tekunin tahun berapa tuh bang? ya sebenernya baru-baru ini ya 2017 ya 2017 2017 jadi kan 2 tahun yang lalu ya bang? iya 2 tahun yang lalu tuh kan Alhamdulillah gue berangkat ya ke Tanah Suci gitu ya dan bisa dipertemukan sama Imam Masjid Nabawi lah gitu ya gue banyak tanya disitu walaupun ada yang translate gitu kan ya jadi akhirnya gue memutuskan seperti ini jujur lah ya 2017 tuh 2015 sebenernya Jacklock tuh udah mau gue jual karena mau serau bang? ya karena gini menurut gue gini jadi gue takutnya ini malah jadi gak fair buat semua pecinta Jacklock dan pendukung Jacklock kalau gue tiba-tiba ya itu lu aja udah lu kan yang hijrah lu gak apa-apa ikut-ikutan nih gitu kan oh yang betul lah gitu cuman di satu sisi gue tanya ke beberapa ya ke ulama itu dia bilang jangan dijual kan mau malahnya bagus artinya perdagangannya kan bagus gitu oke terus di satu sisi juga sebenernya mah udah gitu gue iain tuh tapi dalam hati gue gue tuh gak yakin gitu loh apa iya nih nanti kalau gak ada musiknya pasti jalan nih Jacklock gitu kan iya 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 ya itu gue juga ya itu akhirnya ya jujur aja waktu itu sempat ditinggal temen-temen juga gue sebagian gak bener nih gini kan ini dia gini-gini terus sampai sekaryawan gue tuh semi pro gue kumpulin lah gitu ya kan gue bilang kalau ya kan gue tau itu semi pro kan emang kita kan pegila musik semua kan emang kita kan konser edik bahkan kita bisa nyatuh-nyatuhin yang gak bisa disatuin sama orang lain kayak gue bikin Indonesian Credit Hits gue bisa nyatuhin Ari Lasso sama si Once Reza Artopio Vio gue masukin ke Club Project pokoknya gue ya gue suka ngarang kayak gitu sama anak-anak gitu loh kalau udah urusan gitu tuh itu paling jago lah ibaratnya gitu kan nah terus ya gue tawarin ke temen-temen eh ini kondisinya adalah gue udah gak mau bermusik gitu kan tapi kan itu gak fair buat lo kalau lo gak mau ikut gue ya gak apa-apa gitu loh jadi kita bisa baik-baik kita masih bisa ber temen nanti tetap gue hak lo semuanya gue kasih gitu loh berarti Bang Ucok sempat mendiskusikan hal ini iya gitu tidak gagal jadi iya betul tapi entah kenapa temen-temen tuh selian Mipro tuh semuanya mana dukung gue walaupun awalnya ada diskusi ah gila gak mungkin nih gitu kan nah terus akhirnya kita jalan kita coba bismillah waktu itu di Cibinong ternyata pecah kok oh awalnya Cibinong tuh iya Cibinong bukan yang summer bukan oh enggak puasa enggak bulan Februari bulan Februari abis Irensel ya iya abis Irensel Irensel kan terakhir tuh penutupan musik di Gambir Expo iya iya terus gue coba di Cibinong ternyata pecah tuh trailnya di Cibinong iya dan ternyata kita cek emang daya belinya lebih naik jadi agak kepecah emang ada orang nih emang sebenernya yang ke Jack Law tuh nonton band doang iya dia gak peduri sama brandnya apa segala terus dia pulang iya iya ya gitu kan dan ada juga merasa yang gak nyaman ketika dibaringin sama band ternyata ada juga yang pengen belanja doang iya dia pulang gitu kan jadi kan akhirnya kita segmented tapi kan gue bilang ke temen-temen brand ya gue bilang ya kalau di boot lo mau ada musik atau segala macam itu gak apa-apa ya kan lo kan udah sewa sama gue bukan berarti wah gak boleh sama sekali enggak cuman dari Jack Law sendiri emang udah gak menyediakan panggung-panggung besar gitu loh gak mau fasilitasi ya kemarin itu yang gue bikin bot di urbin gue ada rapper Tuhan 13 bang oh iya pasal lah waktu kemarin terakhir ramadhan pas ramadhan bang ini kan gak ada musik kalau ada rap di boot gue boleh oh boleh kok kan yang bener yang bikin kan dia kan dia sewa dia berhak makanya gue bilang ini adalah market Jack Law itu market dan Jack Law itu bukan cuman buat siapa aja mau agama apa aja terserah dia mau dagang bebas berarti intinya yang gue tangkep kok Jack Law udah gak memfasilitasi musik bukan berarti melarang adanya musik disitu itu kan masing-masing butuh beda-beda biar gak salah tangkep tuh kok ya bener-bener nah sekarang gue mau tanya sama lu terakhir lu nonton konser yang sekelas bintang tamunya sekeren Jack Law berapa duit terakhir akhir-akhir ini gue tanya bisa satu band aja mahal contoh-toh kayak soalan saipen bang soalan saipen doang aja bisa terakhir deh misalnya yang paling keren apa sih synchronize ya lo perhatiin line up-nya sama line up Jack Law sama ya itu dia makanya kalaupun tetep musik itu ada gak mungkin dijual 25 ribu tiketnya kok udah gak mungkin banget udah gak masuk synchronize satu hari 250 ribu bos line up persis sama Jack Law kita tambahin lagi band luar malah bener gak? karena kita tambahin Madball Sick of It All I Said To Kill Yellow Card Yellow Card second hand serenet coba ya kan yang nontonnya 700 ribu gitu kan gue jual Jigo gitu kan 25 ribu ya kan alhasil pecah nah itu cuman maksud gue udah gak kondusif lagi karena udah gak mungkin Jack Law juga bikin konser yang begitu mahal biaya yang begitu tinggi dengan harga 25 ribu itu udah gak masuk akal terus terang kita juga banyak kegerus tuh disitu bang dengan adanya band itu jadi ya lo bayangin deh sekelas Raisa deh tampil udah pasti kan gak cukup 100 juta ya kan belum ridersnya segala macem terus kalo misalnya ada pertanyaan gini bang kenapa gak tiketnya aja dinaikin bang tetep ada musiknya gitu ya sekarang gini oke lah sekarang rata-rata kalo gue liatkan 200 sampai 350 ribu ya tiket untuk sekelas festival Jack Law bener gak? bener bener mendingan dia beli signing ride bro 350 ribu dapet 2 biji ketauan ya gak? terus buat apa gitu loh ya kan kalo lo menonton konser banyak sekarang acara konser bener gak? mau yang dari gratis yang mahal yang kualitas bener-bener kiasa konser ya bang betul karena ini Jack Law ini adalah kita adalah marketplace untuk clothing brand lokal jadi disini lo dan gue mikir terakhir-terakhir di Jack Law kayaknya gue tuh malah bikin tuh gimana caranya artisnya yang eksklusif atau artisnya yang dibahagiakan coba sekarang gini lo pembeli Jack Law bener gak? lo bayar tiket waktu itu 25 ribu sampai disana lo sumpah segala macem belanja makanan itu 30 ribu coba plus gak enak ini jaman sebelum 2018 ya iya-iya banyak keluhan gitu kan di Instagram ah makanannya gak enak terus sementara artisnya nih mau makan apa aja kita siapin bahkan kalo minta hotel kita siapin mobil kita jemput dan lain-lain harusnya menurut lo siapa yang harusnya gue layanin artisnya atau pembeli? pembeli setuju gue malu makannya gue ubah semuanya sistem artisnya gue ini-ini ya kan kalo mau ada show-show geek ya lo aja tuh kayak kayak lo dibut lo terus kemarin si Atta Halilintar aha bikin itu silahkan-silahkan aja nah cuman maksud gue makannya gue rubah makan di Jack Law tuh enak harganya antara goceng peceban udah gitu loh terus kalo lo ikut game ini-ini lo dapet door price ini bahkan waktu itu sempet kita kasih mobil dan lain-lain jadi justru tuh yang yang kita apa ya ngelayanin dia peningunjung Jack Law iya kan yang dateng dari Jack Law itu kan dateng dari Serang Kerawang dari mana-mana di Lampung Prakas sama saya betul naik motor lagi gue ketemu tuh dia naik dari ini jadi itu harusnya itu yang bener-bener kita layanin diapresiasi dan terbukti kita sebagai tenan pelaku pelaku tidak dirugikan dengan gak adanya musik tetap aja so far sih malah malah meningkat ya alhamdulillah malah meningkat jadi gini kok ada yang ada yang cerita lucunya kok dengan konsep Jack Law yang sekarang nih kok contoh kita lah sebagai pelaku dan kita kan pasti disitu punya karyawan lah yang bekerja entah yang inap entah yang jaga dengan Jack Law bikin ngasih kupon makan dan serba goceng itu nilai plus loh buat dia jadi satu ketika dia mau makan udah cuman beli kupon goceng kenyang deh pegawai-pegawai kita tuh yang jaga coba zaman dulu tuh makan cuman makan gocap abis bang kagak enak apa gimana sekarang malah orang gak mau pulang kok yang jaga-jaga maunya nginep aja di but karena apa makan murah iya bener-bener soalnya dia kan kita fokusin duit dia tuh abis buat belanja jadi jangan dimikir yang lain-lain ah gue kalau makan nanti ribet nih gini segala macam udah makan tenang di Jack Law paling mahal 10.000 ya kan udah lu belanja aja sekuasnya ya kan gitu nah itulah yang mau kita rubah dan ya alhamdulillah gue juga kan gak nyangka tuh padahal waktu itu kalau gue berpikir 2018 itu gak berhasil ya mungkin gue gak tau masih ada atau enggak Jack Law gitu kan tapi alhamdulillah jadi dijual ya iya gitu waktu itu udah mau gue jual dan udah banyak yang minat sama Jack Law ini gitu oke 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 jadi yang gue petik nih ketika kita yakin dan jangan lupa berdoa niat yang ikhlas tulus insyaallah dibantu sama namanya Tuhan ya bang iya jadi semua apapun yang kita jalanin kalau gue meyakini semuanya campur tangan Tuhan gak ada itu walaupun awalnya Bang Uco gak yakin tuh ya iya gitu kalau udah campur tangan Tuhan backingan kita Tuhan nih Allah subhanahu wa ta'ala terserah deh lu mau gimana mau gimana jadi-jadi udah kalau bahasa Inggrisnya boleh tau gini bang trust God believe in yourself bener gak tuh bang percaya pada diri sendiri dan percaya sama Tuhan Insyaallah bakal kejadian tuh bang betul yang terjadi terjadilah kunfaya kun itu baru gue dulu tuh baru tuh baru buang oke sekarang Jacklot udah 10 tahun ada lebih dari 20 kota Bang Uco punya gak sih cita-cita expand ini sampai keluaran dream waktu itu pernah ya pernah waktu itu kita ke Kuala Lumpur dan memang agak kurang ya agak kurang kurang berhasil ya sekarang sih keluar negeri itu kan menurut gue kalau temen-temen sendiri gue lihat penggerakannya udah ada ya kesana ya kan cuman kalau untuk Jacklotnya jujur aja pasar di Indonesia ini aja masih sangat luas ya sekarang lu bayangin aja yang ke Jacklot itu dari 267 juta paling yang berangkat ya berangkat bener ya gue bukan ngomong yang tau itu paling 3 juta orang percaya gak pasar kita tuh masih sangat gede gitu loh jadi kalau menurut gue ya kita maksimalin aja dulu yang ada disini iya gitu daripada kita kebanyakan impor ya kan bener-bener gitu loh padahal ya gue aja dulu jujur aja gue maniak impor dulu sebelum kenal Jacklot jadi gue kalau belanja tuh barang-barang ya yang modern-modern serving-serving gitu ini nih Bang enrol yang biasa gitu kan tapi begitu tau brand lokal kan gila ternyata gak kalah keren dan keren banget gitu jadi kalau menurut gue kita maksimalin aja nih pasar lokal dulu setuju setuju karena juga masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh ya Bang betul oke mungkin keinginan Bang Ucok nih Bang ya buat daerah-daerah yang belum disinggahi sama Jacklot gitu mana tuh Bang apa apa tuh Bang harapan itu Bang ya gue pengen banget ke Papua ya sama Aceh ya oh dua itu tuh Bang dua itu ya karena kalau Papua itu kan gak tau online kita juga kenceng banget tuh sebenernya ya kalau menurut gue secara pribadi online tuh banyak yang request gitu dan Papua iya gitu nah jadi kita kan di jacklot.go.id kan banyak bayar gitu ya dari Papua cuman kan kita untuk ongkir kali kalau sana Bang jauh kan iya tapi dia bayar gitu misalnya ongkirnya 60 ribu dibayar bisa-bisanya dia bel-belain dia gak masalah gitu kan nah pengen banget kesana sama ke Aceh terutama kalau Papua itu kan ya kita pengen benar-benar inilah apa namanya pengen pasar kita meluas dan ber kasih kesempatan juga teman-teman di Papua mengenal jokleting pranel dan lain-lain mereka juga bisa bikin brand sendiri ya mudah-mudahan dari Youtubenya Urban ini pemerintah dengar bisa fasilitasi kita amin amin apalagi kemarin tuh yang pas Rico kan yang versus everybody itu kan Bang udah sampai Ambon ya ternyata di Ambon itu banyak juga pemain-pemain lokal clothing lokal disana ya nah di Papua tuh pasti gue yakin juga ada tuh sebenarnya kita salah satu syarat wajibnya collab versus everybody kan memang harus brand nih Bang betul di Papua udah banyak buat betul yang request tuh yang request tapi mereka gak punya brand gitu mereka masih lebih banyak kayak reseller atau distributor gitu sih jadi kalau brand sendiri tuh masih kurang ya tapi intinya mungkin benar dengan adanya edukasi di Youtube ini juga mungkin someday amin mudah-mudahan Bang Ucok sambil disana itu bisa kesampaian tuh ya itu bisa di Papua bisa berkembang nanti gue yakin pasti sih itu aja market sih udah ada di Papua Bang ya ada tinggal ghost 2-nya aja betul biasanya kan gini kayak Lampung dulu kan gak banyak tuh brand yang ada di Lampung awal-awal 2010 kita kesana begitu jake lot dateng tiba-tiba pas kita balik lagi kesana udah banyak banget brand lokal gitu betul betul kita mohonnya kan inspirasi bahkan kalau kita ke Lampung kan itu harus dijaga sekitar 20-30 bud buat brand lokal gak boleh dijual jadi kita udah koordinasi sama brand lokal sana jadi kita senangnya gitu hidup padahal dulu menemukan 1-2 brand aja itu alhamdulillah dulu kan tapi sekarang kan berkembang nah itu kita mohonnya juga menginspirasi itu betul setuju setuju mungkin sebelum kita tutupnya Bang ada kata-kata terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai karir di dunia clothing entah itu promotor entah itu event supaya gak putus aset itu gimana tuh Bang iya kata-kata putiara ya betul biasa kalau kita ngomongan Bang Ucok suka ada ya ya kalau gue sih berprinsip dulu ya sampai sekarang kita harus melakukan lebih daripada yang orang lakukan gitu coba lakukan misalnya kalau temennya usaha cuma sekali kita effortnya 2-3 kali gitu loh ya lihat aja nanti hasilnya dan selalu apa namanya tetap semangat sama minta restu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena semuanya itu kan Allah yang atur kita jalan kita mau seperti apa jadi ya jangan ragu-ragu langsung aja mulai setuju restu orang tua dan Tuhan ya Bang Tuhan ya gitu oke jadi ya sama satu lagi Bang apa tuh Jack Lod Plotting Planner kira-kira tuh kisih-kisih buat luar kota gimana tuh Bang buat temen-temen nih anak-anak SMA yang pengen banget punya usaha nih Bang yang luar kota tuh Bang yang penting kalau temen-temen punya desainnya dan lain-lain langsung aja buka jocloud.co.id mulai ya kan yang penting nanti kalau mau tanya-tanya kita ada nomor WhatsApp disitu silahkan siapa tau ini jadi awal temen-temen menjadi sebuah brand gitu awal yang bagus bagus dari lu kok ya cukup jadi temen-temen jangan berkecil hati lu bikin brand mungkin bisa jadi brand lu kayak signing brand amin amin bisa gede bisa ikutan check load intinya tetap usaha cari temen sebanyak-banyaknya cari referensi sebanyak-banyaknya oh iya motonya bang ucok ATM amati tiru modifikasi amati tiru modifikasi ATM abangnya berduit cair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh